Kembali dalam Buletin AI News Siang, pemirsa pasca banjir yang melanda ratusan rumah di kejamatan Pamengpeuk, Kabupaten Garut, Jawa Barat, sejumlah warga mulai melakukan pembersihan lumpur dari dalam rumah dan barang mereka. Banjir bandang terjadi pada Senin dini hari akibat hujan deras hingga debit air sungai meluap dan membuat rumah warga terendam. Warga Kampung Sukapura Kejamatan Pamengpeuk, Kabupaten Garut, Jawa Barat, mulai melakukan pembersihan lumpur dari dalam rumah dan barang-barang mereka akibat terjangan banjir bandang yang melanda wilayah ini. Warga berupaya membersihkan lumpur yang masuk ke dalam rumah serta harta milik mereka yang sempat terbawa arus air. Sejumlah barang-barang terpaksa dibiarkan terbengkelai di teras dan halaman karena belum tersedia hanya air bersih. Jalanan desa juga masih dipenuhi lumpur dan belum ada petugas untuk membersihkan. Pihak desa berharap bantuan dari Pemda setempat agar upaya pembersihan baik rumah-rumah warga serta fasilitas publik bisa dilakukan secara maksimal. Ban, Alhamdulillah semua warga terselamatkan kecuali barang-barang yang tidak terselamatkan. Malahan saya memerlukan untuk lewisih barung tidak air bersih untuk membersihkan lumpur-lumpur yang ada di dalam rumah. Sebelumnya banjir bandang merendam ratusan rumah warga di sejumlah kejamatan kebupaten Garut, Jawa Barat. Banjir bandang terjadi akibat meluapnya sungai Cibara setelah kawasan Garut Selatan dikuyur hujan lewat sejak Senin balam. Sedikitnya 110 rumah milik warga yang terendam dengan ketinggian air mencapai 1 meter. Tidak ada korban jiwa dalam musibah ini. Warga yang telah mengetahui air sungai meluap segera mengevakuasi diri ke lokasi yang aman. Berdasarkan data Pemkap Kabupaten Garut, sedikitnya 1.500 kepala keluarga yang terdampak musibah ini. Pemkap Garut juga akan membuka dapur umum untuk memenuhi kebutuhan hidup para pengungsi. Sementara untuk evakuasi pembersihan dampak banjir akan dilakukan dengan cara padat karya, yaitu petugas dari PPBD dan dibantu dari TNI, Polri, serta masyarakat. Dari Garut, Jawa Barat, I.I. Solihin, Anyus melaporkan.